Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Okashina Tensei di part pertamanya. Seorang master pembuat kue saat itu sedang mengikuti lomba membuat manisan. Ia membuat patung burung yang terbuat dari manisan. Orang-orang berpikir pastilah ia yang akan menjadi juara karena manisan yang ia buat sangatlah indah. Lalu, saat ia dan timnya mengangkat patung manisannya, tiba-tiba saja ia terpleset dan manisannya itu jatuh menimpanya. Kepalanya pun terbentur dan akhirnya ia tewas dengan manisan yang ia buat sendiri. Dalam akhir riwayat hidupnya, ia bergumam bahwa ia sangat ingin sekali membuat negeri manisan dan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Tiba-tiba, suara dewa terdengar dan mengatakan bahwa ia akan memberikannya satu kesempatan lagi untuk hidup kembali. Ia kini telah rengkarnasi menjadi anak dari seorang pengusaha wilayah Mutein yang terdiri dari tiga desa dan memiliki empat puluh orang warga. Ia bernama Pastain dan saat itu sedang berlatih pedang dengan ayahnya. Di tempat tersebut, sangatlah sulit mendapatkan gula dan makanan manisan. Ia pun jadi terbayang ingin membuat makanan manisan. Lalu, seseorang datang mengaporkan kepada Kaselo, yaitu ayah Pastian. Ia adalah Feul yang merupakan orang kepercayaan dari Kaselo. Ia mengatakan bahwa ada hal baik dan hal buruk yang ia ingin sampaikan. Hal baiknya, tanaman kacang mereka sepertinya akan panen besar. Itu semua berkat dari Pastain yang menyarankan agar menamburkan kapur di atas tanahnya sehingga proses pertumbuhannya akan lebih cepat. Lalu, untuk kabar buruknya, pasukan kerajaan telah gagal menghabisi para bandit. Dan para bandit yang lolos, sebanyak lima puluh orang, pasti akan sampai di desa mereka sekitar dua bulan lagi. Mendengar hal itu, seketika Pastain langsung terbayang kalau ladang desanya akan hancur. Jika itu terjadi, maka rencananya membuat manisan akan hancur. Untuk itu, ia tak akan membiarkan para bandit itu merusak ladang desanya. Setelah itu, Kaseli memberitahu istrinya Agnes dan anak perempuannya Joseph. Ia mengatakan bahwa Pastain akan melakukan upacara penyucian sebab ia merasa kalau Pastain sudah dewasa. Pastain memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan berpedangnya sangat bagus. Sehingga walaupun Pastain baru berusia 12 tahun, ia merasa Pastain sudah bisa menjadi dewasa. Pastain dan ayahnya kemudian berangkat ke kota menggunakan sihir teleportasi Kaselo. Setelah di kota, ayahnya langsung membawa Pastain ke tempat penyucian. Namun, penjaga tempat itu yaitu Romo sangat terkejut karena yang akan melakukan penyucian adalah Pastain yang masih berusia 12 tahun. Kaselo pun meyakinkannya bahwa anaknya itu pastinya sudah bisa untuk melakukan penyucian. Proses penyucian ini merupakan proses untuk menarik energi sihir dari dalam tubuh seseorang. Untuk itu, Pastain akan dikurung di dalam ruangan yang gelap dan diberikan suatu minuman agar energi sihirnya bisa keluar. Kaselo sangat khawatir karena sudah setengah hari namun proses penyucian itu belum selesai. Akan tetapi, Romo mengatakan bahwa Pastain tak akan bisa dikeluarkan sebelum cahaya yang ada pada alat pengukur energi sihir berhenti. Ia juga mempertanyakan seberapa besar energi sihir yang dimiliki Pastain karena proses penyucian Pastain ini memanglah sangat lama. Sementara itu, di dalam ruangan, Pastain bukannya merasa ketakutan. Ia malah terus membayangkan manisan yang Pastain akan buat nantinya. Lalu, setelah dua hari berlalu, Pastain akhirnya selesai melakukan penyucian. Romo kemudian membacakan ayat yang ada pada bukunya untuk menyelesaikan upacara penyuciannya. Seketika, tubuh Pastain mengeluarkan banyak cahaya sehingga membuat Kaselo dan Romo terkejut. Saat proses penyucian telah selesai, sebelum pulang, Kaselo terlebih dahulu mengajak Pastain berkeliling di pasar. Yang mana, Pastain sangat senang karena baru pertama kali lagi melihat banyak manisan dan buah-buahan. Sebab, di desa mereka tak pernah ada manisan dan hanya beberapa buah saja yang ada. Sementara itu, di wilayah tetangga mereka, para bandit kini sudah menyerang. Mereka menghabisi seluruh warga desa, bahkan membakar rumah-rumahnya. Feul lalu melaporkan hal itu kepada Kaselo. Dan sebentar lagi, para bandit itu pasti akan sampai di desa mereka. Kaselo kemudian memerintahkan agar seluruh warga di wilayahnya berkumpul di desanya. Untuk dua desa lainnya, mereka akan mengisolasinya. Menurut analisa Pastain, mereka sangatlah kekurangan kekuatan. Sebab, hanya beberapa orang saja yang dulunya berprofesi sebagai prajurit, selebihnya adalah petani. Kalau pertempuran dilakukan dalam waktu yang panjang, mereka pasti akan kewalahan. Untuk itu, Pastain juga membutuhkan rencana. Ia lalu menyuruh kedua temannya yaitu Mark dan Lumi untuk mengumpulkan batu. Mark dan Lumi kemudian mengumpulkan batu itu sampai sore hari. Hingga mereka pun melihat para bandit yang sudah sampai. Mereka berdua lalu bergegas kembali ke desa dan memberitahukannya. Di tengah kepanikan para warga yang mengetahui para banditnya sudah datang, Kaselo selaku penguasa wilayah dengan tegas berbicara memberikan mereka semangat. Hal itu ternyata membuat para warga menjadi tidak takut lagi dan kembali bersemangat. Setelah membagi kelompok untuk mempertahankan desa, Kaselo menanyakan pendapat dari Pastian tentang situasi sekarang. Menurut Pastian, mereka sangat kekurangan informasi tentang musuh. Kaselo pun setuju dengan pemikiran Pastain, sehingga ia dan Feul akhirnya pergi untuk mengintai musuh. Sementara Pastain diperintahkan untuk memimpin menjaga desa mereka. Lalu, setelah ayahnya pergi, Pastain menyuruh Mark untuk menyampaikan pada kelompok di sebelah barat agar menyiapkan panah api untuk melawan musuh yang datang. Di sisi lain, Feul dan Kaselo kini telah sampai di tempat musuh sedang beristirahat. Feul kemudian menggunakan sihirnya dan mencoba melihat kekuatan para bandit itu. Menurut Feul, para bandit itu adalah mantan kesatria. Mereka juga memiliki lima kuda yang berkualitas, serta mengetahui cara mengendarainya. Untuk jumlah bandit, ada sekitar 70 orang. Para bandit itu juga menangkap para penduduk desa yang sepertinya diperlakukan sebagai budak. Kaselo dan Feul akhirnya memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, agar membuat formasi para bandit menjadi kacau. Serangan itu pun ternyata berhasil membuat para bandit kocar kacir. Namun, bos para bandit bergegas memberikan arahan sehingga mereka berdua tak bisa menyerang lagi. Mereka berdua memutuskan kembali ke desa untuk memperkuat pertahanan. Akan tetapi, para bandit ternyata terus mengejar mereka. Lalu, Kaselo dan Feul kini telah sampai di desa mereka. Pastain pun kini mulai menjalankan rencana yang sudah ia buat. Dengan batu yang sebelumnya sudah mereka kumpulkan, Pastain mengarahkan teman-temannya untuk menyerang para bandit itu. Serangan dadakan yang dilancarkan Pastain ternyata berhasil membuat formasi para bandit berantakan. Sehingga, Kaselo dan Feul kini bisa bebas masuk ke dalam formasi musuh untuk menghabisi mereka. Namun, bos para bandit ternyata berhasil melewati pertahanan desa. Begitu pula dengan para bandit yang lainnya. Feul pun memberitahu Kaselo bahwa para bandit kini sudah masuk ke dalam desa. Sementara itu, para bandit yang berada di dalam desa kini mulai mengamuk. Namun, anak-anak juga masih terus membantu dengan melemparkan batu. Hal itu pun membuat bos para bandit marah karena ia merasa dipermainkan. Ia pun menyerang anak-anak itu, akan tetapi Pastain datang menghentikannya. Bos para bandit kemudian menyandra Pastain. Saat sedang disandra, Pastain melihat ada seseorang bandit yang terbaring karena kepalanya terbakar. Pastain akhirnya menggunakan sihir replikanya. Ia memindahkan rasa sakit orang itu kepada bandit lainnya. Begitu pula dengan bos para bandit yang kini kepalanya ikut terbakar. Pastain pun memberitahunya bahwa ia telah memindahkan rasa sakit temannya itu kepada semua bandit. Lalu, Mark memberikan serangan terakhir kepada bandit itu. Dan mereka kini berhasil melumpuhkan para bandit yang masuk ke dalam desa. Di pagi harinya, para bandit yang dikalahkan kini dipenjara di dalam gudang desa. Feol menyarankan agar mereka menyerahkan bandit itu kepada bangsawan yang ada di daerah mereka. Sebab jika menyerahkannya, mereka pasti akan mendapatkan imbalan. Lalu, Kaselo memanggil para anggotanya yang mengikuti perang serta memberikan mereka hadiah. Begitu pula dengan Mark dan Lumi yang mendapatkan hadiah. Setelah itu, Lumi dan Mark pergi ke gudang untuk melihat para bandit. Namun, mereka dihalangi oleh para penjaga. Sehingga, mereka pun merencanakan sesuatu agar para penjaga itu meninggalkan gudang. Ketika para penjaga itu pergi, mereka berdua kemudian bergegas masuk ke dalam. Mereka mencari bos penjahat dan menemukannya berada di belakang. Bos penjahat itu kemudian berusaha mempengaruhi Mark dengan mengatakan bahwa pedang yang Mark bawa adalah pedangnya. Sebelum ia mati, ia ingin memberitahukan Mark bagaimana cara menggunakan pedangnya. Karena pedang tersebut bisa mengeluarkan sihir. Mark yang ingin mengusahai ilmu sihir, kemudian mengikuti semua instruksi dari bos penjahat. Bos penjahat itu lalu mengambil pedangnya dan melepaskan ikatannya. Lumi yang berusaha menghentikannya, malah terkena serangan bos penjahat. Bos penjahat itu menjadikan Mark sebagai santranya, sehingga membuat ia bisa lolos dari kepungan penjaga gudang. Tak lama kemudian, Pas Tain datang dan melihat Lumi yang sudah dalam keadaan terluka. Ia lalu menyuruh para penjaga untuk merawat Lumi dan mengobati lukanya. Sementara dirinya akan mengejar bos penjahat yang sedang menahan Mark. Pas Tain yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan Mark dengan memasang perangkap sehingga membuat bos penjahat terjatuh dari kudanya. Pas Tain dan bos penjahat akhirnya harus bertarung. Namun Pas Tain tak bisa dengan mudah mengalahkan bos penjahat sebab bos penjahat itu ternyata sangat hebat dalam memainkan pedang sehingga ia bisa mematakan pedang Pas Tain. Sementara itu, Feol kini tengah mengejar Pas Tain dan mencari keberadaannya. Akan tetapi, setelah mencari jejaknya, ia malah menemukan pedang Pas Tain yang telah menjadi dua. Ia pun sangat khawatir dan bergegas kembali ke rumah untuk melaporkannya. Namun, setelah sampai di rumah Kaselo, Pas Tain ternyata sudah berada di pelukan ibunya. Feol lalu meminta agar Pas Tain menjelaskan mengapa ia bisa berada di rumah. Seharusnya, bila kembali ke rumah, Pas Tain akan bertemu dengannya karena berada di jalan yang sama. Pas Tain akhirnya menjelaskan bahwa ia telah meniru sihir teleportasi ayahnya. Ketika bos penjahat akan menyerangnya, Pas Tain langsung teleportasi ke rumahnya. Pas Tain juga memberitahu mereka bahwa ia bisa meniru sihir apapun. Asalkan memperhatikan sihir itu dengan baik, maka ia bisa menirunya. Kaselo pun memarahi Pas Tain dan memberitahukannya agar tidak menunjukkan sihirnya itu di depan umum. Karena orang-orang yang dapat menggunakan sihir bisa saja dijadikan sebagai alat perang. Setelah itu, Pas Tain pergi menemui Mark yang sedang merenungi kesalahannya. Pas Tain mengajak Mark agar bersama-sama pergi melihat kondisi Lumi. Saat sampai di rumah Lumi, keadaan Lumi kini sudah baikkan. Pas Tain lalu pergi ke dapur dan bersiap membuat sesuatu dengan bahan-bahan yang sudah ia siapkan. Sementara itu, Mark meminta maaf kepada Lumi sebab karena dirinya lah Lumi akhirnya terluka. Namun menurut Lumi, Mark tidak perlu meminta maaf kepadanya. Karena yang melukainya adalah bos bandit bukan dirinya. Tak lama kemudian, Pas Tain datang dengan membawa kue yang sudah ia buat. Yang mana, Pas Tain telah membuat bonka pai. Ketika Lumi dan Mark memakannya, mereka pun sangat senang karena bonka pai yang dibuat oleh Pas Tain sangatlah enak. Mereka juga sebelumnya tidak pernah memakan kue seenak itu. Bahkan ayah dari Lumi juga yang memakan bonka pai itu merasa sangat senang karena kue buatan Pas Tain sangat enak. Sementara itu, Pas Tain yang melihat mereka tersenyum memakan kuenya merasa bangga karena kue yang ia buat bisa membuat orang lain bahagia. Setelah itu, para warga desa kini mulai membangun kembali desa mereka yang sebelumnya telah dihancurkan oleh para bandit yang datang menyerang. Kaselo pun bingung sebab desa mereka kini sedang kekurangan uang karena biaya perang yang mereka keluarkan untuk melawan para bandit sangatlah banyak. Sehingga mereka butuh pemasukan lagi untuk membiayai pembangunan desa. Lalu Pas Tain pergi menemui Mark dan Lumi sebab mereka berdua minta agar diajari cara menggunakan sihir. Namun sebelum itu, Lumi meminta agar Pas Tain menunjukkan sihirnya kepada mereka. Pas Tain kemudian menyuruh mereka untuk menggambar sesuatu di tanah. Yang mana gambar itu Pas Tain menyalinnya dan memindahkannya di tangan mereka. Melihat sihir Pas Tain yang bisa menyalin sesuatu, Lumi lalu mempertanyakan apakah Pas Tain bisa melakukan sebaliknya. Yaitu menyalin suatu benda dan menjadikannya gambar. Seketika Pas Tain langsung tersadar akan sesuatu. Ia kemudian bergegas pergi menemui ayahnya dan memberitahukan solusi untuk mendapatkan uang bagi desa mereka. Pas Tain menjelaskan bahwa para bangsawan sering menjadokan anak-anaknya. Namun beberapa bangsawan kesulitan untuk pergi ke tempat bangsawan lain. Sebab untuk melakukan perjalanan membutuhkan biaya yang banyak. Dan juga di tengah jalan seringkali para bangsawan dihadang oleh bandit-bandit. Selain itu, bila menggunakan sihir teleportasi, para bangsawan juga harus membayarnya. Untuk itu, Pas Tain akan menyalin wajah para anak-anak bangsawan agar bisa ditunjukkan kepada bangsawan lain sehingga anak-anak mereka tidak perlu melakukan perjalanan. Kaselo pun berpikir bahwa sepertinya itu merupakan ide yang bagus. Selain gambarnya yang sangat mirip, mereka juga bisa menjualnya lebih murah lagi dari para pelukis. Pas Tain juga menambahkan dengan menggunakan sihir itu, maka mereka bisa mengabarkan kalau Pas Tain memiliki sihir menggambar. Sehingga orang-orang nanti tidak akan curiga lagi kalau Pas Tain memiliki sihir lainnya. Setelah itu, Kaselo dan Pas Tain pergi ke kota di bagian wilayah mereka. Yang mana kota tersebut dipimpin oleh Millie. Menurut Millie, sepertinya Kaselo datang untuk meminta uang karena berhasil menumpaskan para bandit. Sebab, desa Kaselo juga berada di wilayahnya. Lalu ketika Pas Tain dan Kaselo bertemu dengan Millie, mereka pun disambut dengan baik oleh Millie serta disediakan banyak makanan manisan. Namun sebelumnya, Kas Tain sudah memperingatkan Kaselo agar berhati-hati bila mereka menemui Millie. Penguasa sebelumnya telah mati di medan perang. Namun saat itu, ahli waris satu-satunya masih sangat muda. Sehingga, sambil menunggu ahli waris menjadi dewasa, kini Millie yang naik tahta menjadi penguasa. Akan tetapi sebelum menjadi dewasa, ahli waris tersebut malah mati karena keracunan. Hal itulah yang membuat Millie masih menjadi penguasa hingga saat ini. Lalu ketika Pas Tain memakan manisan yang ada di atas meja, malah membuat Pas Tain mengeluarkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Millie yang melihatnya sangat terkejut karena menurutnya, jika anak-anak diberikan manisan, pastinya akan merasa senang. Setelah itu, Pas Tain langsung membicarakan masalah bandit yang menyerang desa mereka. Karena seharusnya, yang membahas para bandit itu adalah penguasa kota. Untuk itu, Pas Tain akan melaporkan kasus tersebut ke kerajaan. Namun, hal itu ia akan lakukan jika Millie tidak memberikan desa mereka kompensasi. Karena tak ingin Millie kehilangan kepercayaan dari kerajaan, ia terpaksa memberikan mereka uang sebagai ganti rugi karena tidak mengatasi para bandit. Millie pun terkejut karena Pas Tain ternyata sangat lihai dalam bernegosiasi. Padahal penguasa desa adalah ayahnya, akan tetapi ia yang dipercayakan untuk bernegosiasi. Lalu, sebelum mereka kembali, Millie mempertanyakan mengapa Pas Tain sebelumnya memiringkan wajahnya. Pas Tain pun menjelaskan bahwa manisan yang disediakan di atas wajah itu terlalu manis. Sehingga sangat tidak cocok bila diminum bersama dengan teh hangat. Pas Tain kemudian menunjukkan sihir menyalinnya kepada Millie dan menyalin wajahnya di selembar kain. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena Millie sudah memberikan mereka kompensasi. Beberapa hari kemudian, Pas Tain dan Kaselo pergi menghadiri pesta yang diadakan oleh salah satu bangsawan bernama Joseph. Joseph memiliki cucu bernama Skwal. Lalu, Pas Tain memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua. Pas Tain memberitahu mereka bahwa ia telah memiliki sihir. Untuk itu, ia akan menunjukkan kepada mereka berdua. Saat melihat hasil gambar yang diciptakan oleh Pas Tain, seketika membuat Skwal menjadi malu. Pas Tain kemudian menjelaskan bahwa wanita yang ada di gambar itu adalah Petra, yang merupakan anak dari bangsawan Hubarek. Sebelumnya mereka sudah bertemu dengan Hubarek. Sehingga Hubarek memberikan amanah kepada mereka untuk menyampaikan salam kepada Joseph karena tidak bisa datang ke pestanya. Pas Tain juga memberitahu Skwal bahwa sebentar lagi Petra akan melakukan upacara kedewasaan. Ia mengundang Skwal agar mau mengikuti upacara itu. Seketika, Skwal pun langsung menerimanya tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sebab menurut Joseph, hal itu menandakan kalau Pas Tain dan Kaselo sedang menjodohkan cucunya dan Petra. Setelah itu, mereka kemudian kembali lagi ke desa. Kaselo mengatakan bahwa persediaan untuk desa mereka kini sudah mencukupi. Feu lalu mempertanyakan apakah Kaselo tidak masalah jika mengeluarkan uang pribadinya. Sebab para penguasa daerah sangatlah jarang melakukan tindakan seperti itu. Namun bagi Kaselo, jika membiarkan warga desanya kelaparan, maka itu sama saja lalai dari tanggung jawabnya. Tak lama kemudian, Pas Tain datang membawa dua surat, yaitu surat dari Joseph dan surat dari Hubarek. Yang mana, surat tersebut berisikan kalau Petra dan Skwal telah bertunangan. Mereka akan mengumumkan pertunangannya di upacara kedewasaan Petra. Untuk itu, mereka ingin agar Kaselo melindungi Petra di ibu kota. Sebab, banyak bangsawan yang tak ingin bila Petra dan Skwal menikah. Untuk memastikan warga desanya bisa makmur, Kaselo pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Sebab, jika berhasil melindungi Petra, maka mereka akan mendapatkan uang yang banyak. Lalu, Pas Tain menyadari sesuatu dan memberitahukan ayahnya tentang idenya untuk melindungi Petra. Menurutnya, di dalam gereja terdapat ruangan penyucian yang hanya memiliki satu jalan masuk. Jadi, mereka akan melindungi Petra di ruangan itu. Sampai tiba waktu pengumuman pernikahan Petra dan Skwal. Kaselo pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Pas Tain. Beberapa hari kemudian, Kaselo kini mendatangi kediaman Hubarek dan bertemu dengannya. Yang mana, rencana untuk mengumumkan pernikahan Petra serta menjaganya kini akan dilakukan. Setelah masuk di dalam kereta, mereka pun langsung menuju ke gereja. Rencana dari Pas Tain adalah membawa Petra di gereja kota untuk melakukan penyucian. Namun, di dalam ruangan penyucian itu, Petra akan teleportasi dengan ayahnya menuju ke gereja ibu kota. Di dalam gereja ibu kota, Petra akan bersembunyi sampai waktu pengumuman pernikahan mereka tiba. Serta, di depan ruang persembunyian Petra, Feul dan yang lainnya akan melindunginya. Hubarek lalu memberitahu Kaselo bahwa ia sudah mendapatkan informasi kalau memang ada keluarga bangsawan yang sudah bergerak untuk melukai putrinya. Namun, Kaselo mengatakan agar Hubarek tidak perlu khawatir sebab Kaselo sudah mempersiapkan pasukannya untuk menjaga Petra. Ketika telah sampai di gereja kota, Hubarek dan Kaselo terlebih dahulu turun dari kereta kuda untuk memeriksa keadaan. Hingga, tiba-tiba para penjahat yang ingin melukai Petra akhirnya muncul menyerang mereka. Salah satu penjahat itu berhasil masuk ke dalam kereta kuda. Untungnya, Pas Tain yang masih berada di dalam berhasil melindungi mereka. Merasa tak bisa mengalahkan Kaselo dan yang lainnya, para penjahat itu akhirnya memilih untuk melarikan diri. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan rencananya. Liko yang melihat kejadian sebelumnya merasa sangat ketakutan. Pas Tain yang menyadari hal itu kemudian berusaha menenangkannya. Hal itu malah membuat Liko mulai menyukai Pas Tain. Lalu ketika telah sampai di ruang penyucian, mereka akhirnya melakukan teleportasi dan sampai di gereja ibu kota. Sementara itu di tempat lain, terdapat seorang pria bernama Armin yang sedang memberikan arahan kepada para penjahat yang telah ia sewa. Armin ingin agar mereka menculik Petra serta membawakannya kepadanya. Karena menurut informasi, Petra akan menikah dengan cucu Joseph. Sehingga, ia akan menyantara Petra agar pernikahan itu tidak terjadi. Di sisi lain, kini tibalah waktunya Petra akan bertemu dengan Skwal. Namun kali ini, Petra akan pergi ke kediaman Joseph. Yang mana, pengawal dari keluarga Joseph kini sudah menunggunya di depan gereja. Kaselo senang karena mereka berhasil menjaga Petra dari serangan. Kini, mereka tinggal menunggu Petra pulang kembali dan mengawalnya sampai ke rumahnya. Sementara itu, Pas Tain yang melihat Liko seperti sedang kelelahan, kemudian mendatanginya dan menyuruhnya untuk beristirahat di ruang tamu. Sembari menunggu kakaknya yang pergi ke kediaman Joseph. Lalu tiba-tiba, Pas Tain mendengar sesuatu. Yang mana, dibawah mereka tercipta sebuah lubang yang membuat mereka berdua jatuh ke dalam lubang tersebut. Kaselo dan Feuli yang merasakan getaran sebelumnya, kemudian bergegas memeriksa ke dalam ruangan Pas Tain. Akan tetapi, mereka terlambat sebab Pas Tain dan Liko telah dibawa pergi. Kaselo merasa kalau lubang tersebut sangat sempurna dan ujungnya tidak bisa terlihat. Hal yang mampu melakukan itu hanyalah sebuah sihir. Kaselo memerintahkan Feuli untuk pergi ke kediaman Joseph, menemui Hubarek, serta memberitahukan apa yang terjadi. Sementara ia akan turun ke bawah mencari Pas Tain dan Liko. Di sisi lain, Pas Tain yang sudah sadar melihat keadaan mereka yang sedang terikat. Bos penjahat bernama Dumka memberitahu Pas Tain bahwa ia harus tenang agar nantinya bisa dibebaskan. Pas Tain berpikir bahwa Dumka pastinya orang yang membuat lubang di bawah mereka dan pastinya ayahnya yang berada di sekitar mereka sudah menyadari kalau ia tertangkap. Untuk itu, ia harus mengetahui apa alasan ia diculik. Sebab jika ingin meminta tebusan, keluarganya sebenarnya bukanlah orang kaya. Lalu, Pas Tain menyadari kalau Dumka sepertinya ingin menculik Liko. Namun karena saat itu ia sedang berada di dekat Liko, sehingga ia juga ikut diculik. Pas Tain kemudian menjelaskan situasi mereka kepada Liko dan berusaha menenangkannya. Setelah itu, Pas Tain mulai mengorek informasi dari orang yang sedang menjaga mereka. Pas Tain sengaja memancing penjaga itu berbicara, sehingga ia kini tahu kalau dalangnya adalah seorang bangsawan. Akan tetapi melihat kondisi rumah tempat mereka di sekab, sepertinya rumah itu sudah tidak ditinggali selama 10 tahun. Sehingga rumah tersebut mungkin saja milik bangsawan yang sudah dilengsarkan. Jika ia mengingat list nama-nama bangsawan yang ingin menyerang Petra, sepertinya hanya Armin saja yang cocok dengan prediksinya. Pas Tain kemudian menuliskan pesan di sebuah kain dan mengirimkan kain tersebut ke tempat ayahnya berada. Sementara itu, Feul yang sebelumnya pergi ke kediaman Joseph melaporkan keadaan mereka, mengatakan kepada Kasello bahwa Joseph mengutamakan pengumuman pernikahan Petra, sehingga untuk saat ini ia tak bisa mengerahkan anak buahnya. Lalu, tiba-tiba kain yang dikirimkan oleh Pas Tain sampai di tempat ayahnya. Yang mana hal itu membuat ayahnya kini mengetahui siapa dalang penculiknya. Sementara itu, Damka kini datang dengan keadaan kesal, sebab Armin tidak mau membayar mereka karena ternyata mereka sudah salah menculik orang. Yang mereka culik harusnya adalah Petra, bukan adiknya Liko. Untuk itu, mereka akan menghabisi Liko dan Pas Tain agar tidak meninggalkan jejak. Namun, dalam waktu sekejap, Pas Tain berhasil meloloskan diri dan mengalahkan anak buah Damka. Sementara itu di luar gedung, kini ayah Pas Tain telah datang bersama para anggotanya. Hal itu membuat Armin menjadi ketakutan karena ia ternyata sudah ketahuan. Di sisi lain, karena sudah dalam keadaan terkepung, Damka memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi, Kaselo kini telah sampai di tempat mereka, sehingga membuat Damka semakin terpojol. Damka akhirnya berhasil melarikan diri dan dibawa oleh pengawal ayahnya untuk diamankan. Sementara itu, Kaselo memberitahu Pas Tain bahwa mereka juga sudah menangkap Armin. 20 tahun yang lalu, saat perang besar terjadi, keluarga Armin berkhianat, sehingga status bangsawannya dicabut. Lalu, Pas Tain dan ayahnya kemampuan. Akan tetapi, Pas Tain ternyata berhasil mengalahkan Damka. Setelah kejadian tersebut, kini pengumuman tentang pernikahan Skwal dan Petra diadakan secara terbuka. Joseph kemudian mendatangi Pas Tain dan ayahnya untuk berterima kasih. Karena sebelumnya sudah menyelamatkan Liko yang akan menjadi adik ipar dari cucunya. Tak lama kemudian, Hubarek juga mendatangi mereka dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan anaknya. Lalu, Hubarek menanyakan apakah Pas Tain sudah memiliki kekasih impiannya. Pas Tain mengatakan bahwa ia belum memilikinya karena ia masihlah seorang anak kecil. Namun menurut Hubarek, Pas Tain yang sudah menjalani upacara kedewasaan seharusnya sebentar lagi pastinya akan menikah. Untuk itu, Hubarek ingin agar Pas Tain menikah dengan anaknya saja. Akan tetapi, Pas Tain menolaknya sebab Petra sudah bertunangan dengan Skwal. Hubarek lalu memberitahunya bahwa yang menjalani upacara kedewasaan bukan cuma Petra saja, melainkan adik Petra juga yaitu Liko. Sehingga Liko juga sebentar lagi sudah siap untuk menikah. Terlebih lagi, Pas Tain belum memiliki pasangan sehingga akan lebih bagus bila Pas Tain bersama Liko. Pas Tain pun tak bisa mengelak sebab ia tak punya alasan untuk menolak tawaran itu. Begitu pula dengan ayahnya karena jika ia menolaknya, Hubarek pasti akan memusuhinya dan itu bisa membahayakan desanya. Hubarek akhirnya mengumpulkan orang-orangnya, begitu pula dengan Joseph yang memanggil orang-orangnya. Hubarek kemudian mengumumkan bahwa selain putrinya yaitu Petra yang bertunangan dengan Skwal, putrinya yang satunya lagi yaitu Liko akan bertunangan dengan Pas Tain. Setelah acara tersebut, Pas Tain masih merasa terkejut sebab semua kejadian yang ia alami sangatlah mendadak. Sehingga ia belum siap untuk menerimanya. Tak lama kemudian, Liko mendatangi Pas Tain dan memberikan kue yang ia bikin. Ketika Pas Tain memakan kuenya, ternyata kuenya terasa asin. Namun walaupun begitu, Pas Tain tak mengatakannya. Ia malah memberitahu Liko bahwa kuenya sangat enak sehingga membuat Liko senang. Lalu, ketika pulang ke rumah, Kas Tain langsung memberitahu istrinya mengenai Pas Tain yang telah bertunangan dengan anak Hubarek. Kas Tain mengira kalau istrinya itu akan syok mendengar anaknya bertunangan. Namun sebenarnya, istrinya itu sangat senang karena ia akan memiliki keluarga baru lagi. Di sisi lain, Millie kini mendapatkan kabar dari pengawalnya bahwa anak Kaselo yaitu Pas Tain telah bertunangan dengan anak Hubarek yaitu Liko. Pengawalnya mengatakan bahwa mereka ditunangankan karena Pas Tain berhasil menyelamatkan Liko. Untuk itu, sebagai imbalannya, Pas Tain ditunangankan oleh Liko. Kemungkinan jika kabar penculikan itu sudah berlalu, Pas Tain pasti akan ditinggalkan. Namun, menurut Millie, sepertinya Hubarek menyadari potensi dari Pas Tain. Karena dalam waktu tiga tahun ini, wilayah Kaselo hasil panennya telah meningkat. Itu semua bisa terjadi kemungkinan karena ide dari Pas Tain. Sebab, sewaktu mereka melakukan negosiasi saja, yang melakukannya adalah Pas Tain, bukan Kaselo. Padahal, Kaselo adalah penguasa desanya, namun ia mempercayakannya kepada Pas Tain. Hal itulah yang membuat Hubarek berani membuat anaknya bertunangan dengan Pas Tain. Sementara itu, Pas Tain kini menunjukkan tanaman yang ia dapatkan dari Joseph dan Skwal. Tanaman itu juga bisa tumbuh walaupun di tanah yang tandus. Dan yang lebih penting, tanaman itu bisa membantu mereka membuat madu. Dengan adanya madu, Pas Tain nantinya bisa membuat kue yang enak. Namun masalahnya, wilayah mereka itu memiliki curah hujan yang kecil. Sehingga bila mereka menanam pohon, pastinya akan mati sebelum menjadi besar. Untuk itu, Pas Tain memiliki ide dengan membuat waduk. Sehingga nantinya, tunas pohon Robinia itu akan ditanamkan di pinggir waduknya. Di sisi lain, Feul sedang melaporkan hasil panen mereka beserta kondisi keuangan desa mereka. Kaselo senang karena uang yang mereka miliki kini sudah sangat banyak. Sehingga mereka tidak perlu lagi meminjam kepada para bangsawan. Feul menambahkan bahwa desa yang mereka baru buat kini telah memiliki 40 penduduk. Semuanya adalah orang-orang yang terlantar akibat serangan para bandit. Menurut Kaselo, semakin bertambahnya penduduknya, berarti itu menandakan semakin makmur desanya. Untuk itu, ia tidak mempermasalahkan bila nanti banyak orang yang datang ke wilayahnya. Lalu, Feul juga memberitahu Kaselo bahwa saat ini, Pastain sedang membuat masalah. Dan kali ini, Pastain sedang membuat sesuatu lagi. Kaselo pun marah karena Pastain selalu saja berbuat sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi Pastain. Sementara itu, Pastain kini sedang mencoba membuat waduk dengan sihir barunya. Yang mana, sihir itu ternyata ia tiru dari sihir Damka. Pastain senang karena sihir tersebut ternyata sangat berguna. Lalu, ketika telah selesai membuat waduk, tiba-tiba saja Kaselo muncul. Ia terkejut karena Pastain telah menggali lubang tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, Mili masih memikirkan tentang Pastain yang bertunangan dengan Liko. Ia sebenarnya sangat menginginkan Pastain karena memiliki potensi yang bagus. Untuk itu, ia kini telah memiliki cara agar Pastain bisa menjadi pengikutnya. Satu bulan pun telah berlalu, Pastain kini telah berhasil membuat tiga waduk. Bahkan, membuat irigasi sehingga air yang ada di waduk bisa dialiri di setiap desa-desa. Ia juga sudah menanam tunas pohon Robinia. Dan pohon-pohonnya itu ternyata berhasil tumbuh seperti yang diharapkan Pastain. Lalu, kakaknya datang membawakan Pastain sebuah surat. Yang mana, surat tersebut ternyata dari Mili yang mengundangnya untuk datang mengikuti pesta minum teh. Pastain kemudian pergi menemui ayahnya dan melaporkan hal itu. Akan tetapi, ayahnya berkata bahwa ia sudah mengetahui isi surat tersebut. Sebab, ayahnya baru saja datang dari ibu kota sehingga ia tahu tentang kabar tersebut. Kaselo memberitahu Pastain bahwa ia tidak datang sendirian. Melainkan ia datang bersama tunangan Pastain, yaitu Liko. Yang mana, Liko ternyata akan tinggal sementara di desa mereka. Lalu, Pastain mengajak Liko pergi ke dapurnya. Yang mana, itu membuat Liko terkejut sebab dapur yang biasa digunakan Pastain untuk membuat kue sangatlah luas. Pastain kemudian mulai menunjukkan skillnya dalam membuat kue. Hingga akhirnya, setelah mencampurkan semua bahannya, kue yang Pastain bikin kini telah selesai. Pastain ternyata membuat permen keras. Namun sebelum permennya itu mengeras, Pastain langsung membentuknya menjadi bermacam-macam karakter. Liko yang melihat Pastain sangat senang membuat kue, merasa sepertinya Pastain orang yang berbeda dari yang kemarin. Sebab, Pastain kali ini terlihat sangat polos dan begitu percaya diri. Di sisi lain, ibu Pastain dan kakaknya ternyata sedang melihat mereka di balik pintu. Mereka kesal karena Pastain tidak agresif terhadap calon istrinya itu. Setelah itu, Pastain kembali melanjutkan membuat kue. Kali ini, ia melapisi bonkanya dengan permen yang sudah ia buat. Ketika mencicipi kue tersebut, Liko sangat terkejut karena rasanya sangat enak dan bonkanya terasa menjegarkan. Lalu, Pastain akhirnya membuka pintu dapurnya. Karena ia sebenarnya sudah tahu kalau ibunya sedang memperhatikan mereka. Setelah itu, Pastain dan Liko akhirnya pergi bersama menghadiri acara minum teh bersama di kediaman Mili. Pengawal dari Mili kemudian datang menghampiri mereka. Ia pun memperkenalkan Pastain dan Liko kepada para tamu undangan yang lainnya. Namun hal itu langsung dimanfaatkan oleh Pastain. Ia lalu mengeluarkan permen karis yang sebelumnya sudah ia bikin. Ketika orang-orang memakannya, ternyata permennya itu sangat enak. Pastain memberitahu mereka bahwa ia akan mengirimkan permen itu ke rumah para tamu undangannya. Dan ia akan memberikan secara gratis tanpa perlu ada biaya apapun. Akan tetapi, Pastain ingin agar para bangsawan itu tidak memberikan pajak kepada permen kerasnya. Begitu juga dengan penjual yang nantinya akan menjual permennya. Sebab manisan itu memiliki pajak yang tinggi. Hal itu dikarenakan jumlah manisan yang masih sangat sedikit. Untuk itulah, Pastain ingin produk permen kerasnya itu tidak dikenai pajak. Mili akhirnya datang menemui Pastain. Ia mengatakan setuju dengan ide Pastain dan akan membicarakan hal itu lebih lanjut lagi. Ia ingin agar mereka berdua membicarakannya secara empat mata. Pastain pun setuju dan menyuruh Liko agar menunggunya. Sementara ia akan pergi sebentar bersama dengan Mili untuk membahas idenya itu. Ketika telah berada di suatu ruangan, Mili pun langsung membahas tujuannya. Ia sebenarnya memanggil Pastain untuk mengetahui apa maunya. Pastain kemudian mengeluarkan permen yang ada di kantongnya dan memberikannya kepada Mili. Ia ingin agar Mili mencoba terlebih dahulu permen yang sudah ia buat. Yang mana setelah Mili mencoba permennya membuat ia sangat terkejut. Sebab ia sudah mencoba memakan berbagai macam manisan. Namun, permen yang dibuat oleh Pastain sangatlah enak. Pastain lalu mengatakan bahwa dalam tiga tahun mendatang, ia akan menyiapkan bahan-bahannya sendiri dalam pembuatan permen itu. Termaksud, gula dan madu akan diproduksi di desa mereka. Sehingga ia ingin bekerja sama dengan Mili karena kotanya itu berada di dekat pelabuhan. Ia ingin agar permennya itu tidak dikenakan pajak. Mili pun terkejut karena Pastain bisa membuat madu dan gula di tanah yang tandus itu. Ia akhirnya setuju dengan kemauan Pastain karena ia tahu Pastain pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Liko yang sedang menunggu Pastain merasa tidak enak. Sebab orang-orang membicarakannya karena Liko adalah bangsawan yang bukan dari daerah mereka. Hal itu pun membuat Liko merasa kesal dan memutuskan untuk pulang. Akan tetapi saat akan keluar dari kastil itu, ia malah melihat Pastain yang saat itu sedang dipeluk oleh Mili. Sebenarnya, Mili sengaja melakukan hal itu agar membuat Liko cemburu. Sementara Pastain, kini berusaha mengejar Liko yang melarikan diri. Ketika Pastain menemukannya, Liko sudah dalam keadaan menangis. Liko mengatakan bahwa ia mungkin tak akan bisa menjadi wanita seperti yang diinginkan Pastain. Sebelumnya, di dalam aula, para bangsawan wanita membicarakan Pastain seolah-olah mereka menginginkannya. Ia merasa sepertinya tak akan bisa menjadi pasangan Pastain. Sebab ia juga tidak seperti Petra yang muda bergaul. Namun, menurut Pastain, Liko tidak perlu menjadi siapapun. Karena ia juga sebenarnya menyukai Liko dengan sifatnya yang seperti ini. Pastain ingin agar Liko percaya kepadanya. Pastain kemudian pulang kembali ke rumahnya dengan menggunakan sihir teleportasinya. Dan tak lama kemudian, ia akhirnya datang dengan membawa permen bonka. Pastain lalu memberikan permen bonka itu untuk menghibur Liko. Ia mengatakan bahwa akan selalu mencintai Liko. Dan semua perasannya itu ia curahkan dalam membuat permen bonka tersebut. Saat memakan permen bonka itu, suasana hati Liko kini kembali membaik lagi. Setelah itu, mereka akhirnya pulang kembali ke desa. Mereka pun disambut oleh Kaselo dan istrinya. Ibu Pastain lalu menariknya dan menanyakan mengapa tadi siang. Pastain datang dengan sangat terburu-buru dan juga langsung pergi. Ibunya tahu kalau Pastain pasti sudah melakukan sesuatu kepada Liko. Pastain pun merasa lelah karena mendengar ocehan ibunya yang terus memerahinya selama dua jam. Akibat menyakiti perasaan Liko. Tak lama kemudian, Feul datang membawakan Pastain teh hangat. Lalu ketika ia melihat kertas yang ada di meja Pastain, ia sangat terkejut karena di kertas itu terdapat gambar Milih yang sedang memeluk Pastain. Yang mana sebenarnya Pastain sengaja membuat gambar itu untuk membalas perbuatan Milih. Sebelumnya, ia telah membungkus kue-kuenya dengan kertas itu dan memberikannya kepada para bangsawan lainnya. Di sisi lain, Milih yang mengetahuinya menjadi sangat marah. Sebab gara-gara kertas itu, para bangsawan menceritakan kalau Milih ternyata menyukai anak di bawah umur. Dan sejak saat itu juga, puluhan lamaran dari anak di bawah umur datang setiap hari. Sementara itu di kediaman Hubarek, ia menerima laporan dari pengawalnya bahwa penguasa dari negeri tetangga, yaitu Luton, kini akan menyerang mereka dengan jumlah 30 ribu pasukan. Menurut pengawalnya, kemungkinan mereka akan kesusahan melawan jumlah pasukan sebanyak itu. Hubarek pun memerintahkan pengawalnya itu untuk pergi menemui Joseph serta meminta bantuannya. Lalu, Pastain menghitung jumlah uang yang ia dapatkan setelah menjual perminnya. Yang mana uang yang ia dapatkan sudah sesuai dengan yang ia harapkan. Untuk itu, ia ingin agar Feul menggunakan uang tersebut untuk membeli kambing dan keledai. Sebab dari susu kambing nantinya, mereka bisa membuat keju. Dan cita rasa manisannya kini akan bertambah lagi. Ia juga menunjukkan sesuatu kepada Feul dan mencobanya. Ketika Feul mencobanya, ia merasa kalau air tersebut sangatlah manis. Pastain menjelaskan bahwa itu adalah gula dan masih dalam tahap percobaan. Ia nantinya akan membuat gula yang bagus sehingga wilayah mereka akan menjadi produsen gula terbaik. Setelah itu, Pastain membuat sebuah alat yang digunakan untuk menghancurkan buah atau memeras buah. Namun setelah mencobanya, alat tersebut patah dan rusak. Liko lalu memberitahu Pastain bahwa di kotanya ada alat yang digunakan untuk membuat anggur. Dan alat itu juga bisa memeras isi air dari buah-buahan. Seketika, Pastain senang karena ternyata alat untuk memeras buah sudah diciptakan. Ia pun berniat akan membeli alat itu dan bergegas pergi menemui ayahnya untuk membicarakannya. Akan tetapi setelah sampai di ruangan ayahnya, Feul dan ayahnya malah terlihat murung. Kaselo memberitahu Pastain bahwa perang kini telah dimulai. Luton yang merupakan negara tetangga sudah mengerahkan pasukannya untuk menyerang Hubarek. Di sisi lain, Luton kini telah sampai di posisinya dan tengah merencanakan strateginya. Menurut laporan bawahannya, Hubarek sudah meminta bantuan pasukan kepada Joseph. Namun, sampai sekarang bantuan tersebut belum juga tiba. Kemungkinan, Hubarek sudah mengetahui kalau mereka sebenarnya tidak memiliki 30 ribu pasukan. Sehingga, Hubarek memilih untuk melawan mereka dengan pasukannya sendiri. Lalu, salah satu bawahannya kemudian datang lagi melaporkan bahwa cucu dari Joseph yaitu Squall akan turun dalam peperangan ini. Luton senang mendengar informasi itu karena ia sudah memiliki rencana jika sampai cucu Joseph ikut dalam peperangan mereka. Sementara itu, Pastain kini marah karena kambing yang ia pesan tidak sampai di wilayahnya. Sebab, bangsawan lain ternyata sudah membeli kambingnya itu. Penjualnya mengatakan bahwa bangsawan bernama Dimian yang sudah membeli kambing Pastain. Ia tak bisa melakukan apa-apa karena diancam akan dihabisi jika tak menjual kepada Dimian. Menurut ayahnya, jika saja sekarang tidak dalam situasi perang, mungkin mereka bisa meminta kepada Hubarek untuk membantu mereka. Karena jika hanya mereka saja yang melakukan protes, pastinya tidak akan dianggap karena bukan seorang bangsawan. Haselo menambahkan bahwa mungkin Dimian melakukan itu karena ia takut akan mendapatkan dampak dari perang yang sedang terjadi. Sementara untuk wilayah mereka sendiri, walaupun tidak ikut berperang, pastinya akan ikut terdampak. Sebab, jalur perdagangan mereka ikut juga terdampak. Namun, ada satu cara yang mereka bisa mempaatkan agar mendapatkan kembali kambing Pastain. Yaitu, mereka harus ikut dalam peperangan. Dengan begitu, mereka akan dianggap sebagai orang yang penting. Bahkan, mungkin posisi mereka akan lebih tinggi daripada Dimian. Pastain akhirnya memutuskan mengikuti perang tersebut agar perangnya bisa segera selesai. Dan juga, bila perangnya telah selesai, maka ia bisa kembali mengambil kambingnya serta membuat kue yang enak lagi. Pastain dan ayahnya pergi ke medan perang hanya ditemani oleh beberapa penduduk saja. Sementara itu, Squall kini telah berada di kediaman Hubarek. Ketika sedang berbincang dengan calon mertuanya itu, salah satu pengawal Hubarek datang memberikan informasi. Bahwa, Luton kini sedang menuju ke tempat mereka dengan membawa 10.000 pasukan. Hubarek pun semakin yakin kalau Luton tidak memiliki 30.000 pasukan. Untuk itu, ia memutuskan akan menurunkan Squall di barisan depan pertahanan. Untuk itu, ia memutuskan akan menurunkan Squall di barisan depan pertahanan. Karena tidak ingin malu di depan Petra, Squall langsung saja menerima perintah tersebut. Di sisi lain, Luton ternyata sudah membuat rencana untuk menghabisi Squall. Jika Hubarek tahu jumlah pasukan mereka tidak kelas sebanyak 30.000 pasukan, maka pastinya ia yakin akan menang dengan pasukannya saja. Sehingga Hubarek akan menurunkan Squall di peperangan tersebut. Agar Squall memiliki pengalaman perang pertamanya yang memuaskan. Untuk itu, Luton akan menempatkan pasukannya lagi di sekitar daerah peperangan mereka. Agar nantinya ketika perang terjadi, mereka bisa menyerang dari belakang. Sehingga ia bisa menghabisi Squall dan itu akan membuat Joseph marah. Jika Joseph marah, maka pastinya Hubarek tak akan mendapatkan bantuan. Dan disitulah ia akan menyerang habis-habisan wilayah Hubarek. Sementara itu, Pastain dan ayahnya kini telah sampai di kediaman Hubarek. Mereka pun langsung dijelaskan detail peperangan yang sedang terjadi. Dengan pengalaman berperangnya, Kasele pun tahu kalau Luton pasti akan menyiapkan serangan mendadak. Bagi Squall yang belum memiliki pengalaman berperang, Hubarek pun memerintahkan mereka berdua untuk segera pergi membantu Squall. Lalu, Squall yang sudah berada di medan perang bersama dengan pasukannya, Kini mulai menyerang musuh yang jumlahnya ternyata tidak terlalu banyak. Akan tetapi ketika Maju menyerang, Tiba-tiba pasukan musuh muncul dari belakang dan mengepung mereka. Sehingga membuat pasukan Squall kocar kacir dan berantakan. Squall pun memerintahkan mereka untuk mundur. Namun, pengawalnya mengatakan bahwa mereka tak bisa mundur karena sudah terkepung. Ketika Squall dan pasukannya sudah dalam keadaan terpojok, Pastain pun muncul membantu mereka. Squall sangat berterima kasih karena Pastain sudah datang membantunya. Akan tetapi ia sangat terpukul karena melihat banyak pasukannya yang telah tewas. Sementara itu, Luton mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa Kasele ternyata datang membantu Squall. Ia pun sangat terkejut karena Hubarek bisa bekerja sama dengan Kasele. Luton sama sekali tidak memprediksi kalau Kasele akan datang. Hal itu membuat ia sangat kesal karena strateginya kini sudah berantakan. Sehingga ia memutuskan untuk mundur dan menghentikan peperangannya. Lalu, Squall yang kini sudah berada di kediaman Hubarek merasa kalau dirinya sangat tidak berguna. Sebab karena dirinya banyak pengawalnya yang sudah tewas. Ia pun meminta agar diberi waktu untuk sendirian. Kasele mengatakan bahwa orang-orang yang menderita saat pertarungan pertamanya pastinya akan hancur karena tekanan dari trauma yang mereka alami di peperangan. Hal itu yang kini sedang dialami oleh Squall. Sebab Squall adalah pewaris utama bagi keluarganya. Sehingga pengalaman pertamanya dalam peperangan akan sangat mempengaruhi mentalnya. Petra lalu menanyakan apa yang harus ia perbuat agar bisa membuat Squall terhibur. Kasele kemudian meminta kepada Pastain agar dirinya saja yang menghibur Squall. Sebab sebelumnya juga Mark pernah melakukan kesalahan dan Pastainlah yang sudah menghiburnya hingga kini bangkit kembali. Pastain yang memiliki misi untuk membuat semua orang bahagia dengan manisannya akhirnya menerima perintah itu dan akan membuatkan Squall manisan. Ia kemudian pergi ke dapur dan mempersiapkan semuanya. Pastain mulai mengolah bahan-bahan yang sudah ia siapkan agar menjadi manisan yang ia inginkan. Sementara itu Hubarek kini mengadakan pesta atas kemenangan mereka melawan Luton. Di pesta tersebut Squall terlihat sangat murung. Sebab orang-orang ternyata membicarakan dirinya yang berhasil selamat tanpa terluka. Tak lama kemudian, Pastain datang membawa manisan yang sudah ia buat. Pastain lalu memotong manisannya dan memberikannya kepada Squall. Pastain menjelaskan bahwa manisan tersebut adalah manisan yang tercipta karena adanya kegagalan. Orang yang membuat manisan itu tidak membiarkan kegagalan menjadi gagal, melainkan membuat kegagalan menjadi keajaiban. Untuk itu, Squall yang juga merupakan pewaris utama di keluarganya tidak boleh membiarkan kegagalan itu menjadi gagal. Squall yang mendapatkan dukungan dari Pastain serta dari Petra akhirnya kini kembali bersemangat. Lalu, Hubarek mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Pastain karena sudah membantunya. Untuk itu, ia akan mengambulkan permintaan Pastain jika ada yang ia inginkan. Pastain kemudian meminta sesuatu yang memang sangat ia inginkan yang mana ternyata Pastain meminta alat yang bisa digunakan untuk memeras buah. Saat alat itu sampai di desanya, Pastain pun langsung mencoba menggunakannya. Setelah itu, Pastain pergi menemui Feul dan melaporkan apa yang terjadi yang mana ayahnya masih berada di wilayah Hubarek untuk membuat negosiasi. Ayahnya ingin membalas kepada bangsawan di Mian yang sebelumnya sudah membeli kambing Pastain. Pastain memberitahu ayahnya agar membeli kembali semua kambing mereka sebab mereka sudah berkontribusi dalam peperangan sehingga mereka tidak perlu lagi takut untuk merebut kembali kambing yang sudah dibeli oleh bangsawan di Mian. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang dan memberitahu bahwa negosiasinya telah selesai. Namun, ia ingin agar Pastain ikut bersamanya sebab jika hanya dirinya saja yang memindahkan barang hasil negosiasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil negosiasi mereka ternyata kambing yang sudah dibeli oleh bangsawan di Mian yang kini sudah berhasil didapatkan kembali. Bahkan mereka juga mendapatkan kuda yang kuat dan sehat. Lalu setelah beberapa bulan, Pastain akhirnya berhasil membuat keju berkat adanya susu kambing. Ia juga kini bisa membuat banyak manisan yang membutuhkan bahan keju. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!